Intro Assalamualaikum Wr Wb kita dari DPRD Kota Banjar disini kita akan memberi masukan arahan kebijakan terhadap pemerintah dengan menyusun kebijakan tergait dengan upaya peningkatan SDM di Kota Banjar nah disini kita telah menyusun beberapa beberapa aspek dan sasaran sasaran utama dalam meningkatkan SDM ini tuh kita melihat dari EPJMD 2023 bahwa disini sasarannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM terbagi dua yaitu meningkatkan kualitas penindikan dasar dan meningkatkan kualitas kesehatan nah disini di dalam dua sasaran ini kita membagi menjadi tujuh arah kebijakan yang akan dibahas nanti oleh oleh komisi kita oleh teman-teman DPRD yang lain mungkin saya akan membacokannya sekilas bahwa ada tujuh kebijakan dalam tujuan ini yaitu adalah yang pertama dalam sasaran untuk meningkatkan pendidikan dasar arahan kebijakan pertama yaitu adalah meningkatkan kualitas pengajar yang kedua meningkatkan kualitas sarana dan perasana pendidikan dasar yang ketiga adalah meningkatkan prestasi siswa baik akademis dan non-akademis nah untuk sasaran kedua memiliki empat arahan kebijakan yaitu adalah meningkatkan cangkupan pelayanan kesehatan terutama bagi bayi balita dan lansia yang kedua adalah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di kota Banjar yang ketiga untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dan yang empat dan yang terakhir dalam sasaran ini yaitu adalah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kesehatan nah ini semua alahan kebijakan ini nanti akan dibahas oleh teman-teman dari DPRD yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Regar Bolivia NRP 24 2019 070 saya dari komisi DPRD akan menyampaikan terkait RPJMD kota Banjar tahun 2018 2023 dan tujuan dari penyampaian ini kita untuk meningkatkan kualitas SDM dan memiliki teknis kebijakan yaitu kualitas pengajar di kota Banjar yang pertama kita yang pertama dari teknis kebijakan ini kita dapat meningkatkan sertifikasi seorang pengajar karena bertujuan untuk menentukan kelayakan seorang pengajar dalam melaksanakan tugas sebagai agen pengajar dan meningkatkan kesesjahteraan seorang pengajar yang kedua kita mengembangkan kurikulum nasional dan lokal dan yang ketiga melakukan proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran itu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan bagi seorang pengajar dan mengukur tingkat kemajuan perkembangan dan pencapaian peserta didik serta keefektifan pendidik dalam mengajar yang keempat dapat meningkatkan kesejahteraan seorang pengajar yang kelima menambah kuota guru dengan status PNS karena di kota Banjar ini seorang pengajar yang bersatus PNS ini sangatlah kurang saya Regar Bolivia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berangkat dari misi kota Banjar yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar yang menjadi sesarannya Sarana dan prasarana pendidikan yang layak dapat menunjang peningkatan prestasi siswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang unggul Hal yang paling penting yaitu prasarana yang memiliki teknologi yang canggih Saat ini setiap manusia dituntut untuk melek akan teknologi agar menjadi manusia yang bersumber daya tinggi Maka dari itu penyediaan sarana dan prasarana yang merata pada jenjang pendidikan sangatlah penting Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat yang secara rinci mengarahkan kebijakan kepada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara teknis arahan kebijakan tersebut dapat dilakukan berupa percepatan perbaikan terhadap ruang yang mengalami rusak berat ataupun sedang agar siswa yang melakukan kegiatan belajar dapat fokus dalam melaksanakan kegiatan belajar Yang kedua yaitu di masa pandemi seperti saat ini mengharuskan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh secara daring maka proses pembelajaran sangat bergantung terhadap kualitas jaringan internet sehingga hal teknis lain yang harus diperhatikan yaitu dengan peningkatan kualitas jaringan internet selain itu harga kuota yang tidak murah dan pemakaian yang sering mengakibatkan pengeluaran yang tinggi maka pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses menjalankan pendidikan dengan cara memberikan subsidi kuota kepada siswa dan pengajar dan setelah pandemi ini perlahan menurun maka hal yang harus dipersiapkan lainnya yaitu mengenai sarana dan prasarana protokol kesehatan yang nantinya akan menjadi penunjang untuk menghadapi sekolah tetap muka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Faustinus Engkarkusno Merabemu NRP 24 2019 071 dari DPRD Kota Banjar disini saya akan menjelaskan arahan kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Banjar pada tahun 2021 2018 sampai tahun 2023 yang pertama ada tujuan yaitu meningkatkan kualitas SDM Kota Banjar kemudian sasarannya meningkatkan kualitas pendidikan pada Kota Banjar kemudian ada arahan kebijakan yaitu meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademis non-akademis dan keagamaan teknis kebijakannya yaitu yang pertama mentoring penyelenggaran pendidikan yang kedua memberikan biaya siswa terhadap siswa yang berprestasi dan kurang mampu yang ketiga menjamin kebutuhan dasar siswa dalam proses belajar yang keempat mengadakan lomba tingkat kota untuk mendorong siswa yang berprestasi yang kelima yang kelima memberikan pelatihan kewirausahawan dan inkubator bisnis keberuntungan berkata perkenalkan nama saya Davet Sultan Atalah NRP24 2019 062 dari komisi DPRD akan membahas tentang RPJMD Kota Banjar tahun 2018 sampai 2023 sasaran yang saya akan bahas adalah sasaran meningkatkan kualitas kesehatan arah kebijakannya mencangkup pelayanan kesehatan terutama pada bayi balita dan juga lansia teknis kebijakan yang pertama adalah menambah jumlah posyandu dan panti jempo karena menurut data yang saya peroleh jumlah posyandu dan panti jempo yang berada di kota banjar ini masih kurang atau belum mencukupi karena luasan daerah yang cukup luas dan juga masih banyak sekali bayi dan lansia atau balita yang kurang diperhatikan yang kedua ada penanggulangan penderitaan giji buruk dengan memberikan layanan yang lengkap di posyandu menurut data yang saya dapat ancaman gizi buruk di kota banjar maupun di jawa barat masih tinggi jadi untuk melengkapi alat-alat entah dari obat-obatnya ataupun posyandunya diperbanyak agar mencangkup dan anak-anak di bawah umur seperti balita atau bayi dapat menerima imunisasi dengan baik dan benar dengan data itu seharusnya ada kebijakan yang tepat untuk menanggulangi dan tindakan yang baik yang ketiga mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin rawan gizi dan gawat bahwa kita tahu keluarga miskin tidak perlu tidak tidak memikirkan apa yang mereka makan dari itu gizi ataupun hal lainnya makanya makanya kita buat kebijakan seperti ini agar rakyat atau keluarga miskin dapat memenuhi gizinya dan untuk mengurangi rawan atau banyak sekali bayi atau balita yang terpapar oleh gizi buruk dan untuk gawat darurat seperti sekarang kita lihat bahwa ada kasus covid-19 ini harusnya dapat dicegah dengan baik seharusnya dengan adanya tenaga medis dan peralatan medis atau kesehatan yang memumpuni sebaiknya kita dapat mengurangi resiko yang besar mungkin itu saja dari dari paparan yang bisa saya jelaskan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Mirzaki Lagunita Wibowo NRP 24 2019 082 dan saya sebagai anggota DPRD kota banjar nah saya sebagai anggota DPRD memiliki suatu arah kebijakan nah arah kebijakan saya itu mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja medis yang ada di kota banjar dan saya pun sudah merancang teknik untuk merealisasikan arah kebijakan tersebut yang pertama yaitu dengan melakukan pemerataan jumlah tenaga medis yang ada di kota banjar seperti yang kita ketahui di RPJMD kota banjar tahun 2018 sampai 2023 100.000 penduduk kota banjar itu dilayani oleh 18 dokter namun pada kenyataannya standar yang berlaku itu dalam 100.000 penduduk harus dilayani oleh 45 orang dokter dan itu merupakan suatu indikasi bahwa kota banjar masih memiliki jumlah tenaga medis yang minim oleh karena itu saya akan melakukan pemerataan tenaga medis pada semua daerah yang ada di kota banjar sehingga setiap penduduknya itu mampu dilayani dengan maksimal dan yang kedua itu dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kesejahteraannya itu dengan melakukan atau memberikan tunjangan lebih kepada tenaga medis selain itu juga ada beberapa insentif terlebih lagi pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 dan tenaga medis itu merupakan garda terdepan penanganan COVID-19 ini sehingga segala upaya yang telah mereka lakukan harus dibayarkan oleh upaya yang sesuai selain itu yang akan saya lakukan itu berkolaborasi dengan pihak swasta maksud kolaborasi di sini yaitu saya mengharapkan pihak swasta mampu berinvestasi di bidang kesehatan karena dari hasil penelitian itu diketahui bahwa investasi di bidang kesehatan akan langsung berpengaruh signifikan pada pendapatan daerah maupun nasional dalam jangka waktu yang pendek kenapa karena dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat maka masyarakat akan menjadi lebih produktif sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi juga dan hal itu merupakan salah satu perwujudan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota banjar sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya dunia ramadhan NRP 24 2019 1977 kita dari DPRD Kota Banjar nah disini saya akan menjelaskan arahan kebijakan poin ke 6 dan ke 7 seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain bahwa disini kita akan mengusulkan kepada pemerintah terkait arahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nah di arahan kebijakan nomor 6 sama 7 ini kita akan lebih fokus terhadap kesehatan meningkatkan kualitas kesehatan langsung aja ini di poin nomor 6 poin nomor 6 yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan perasaan kesehatan nah dalam teknis dalam teknis kebijakannya kita membagi menjadi menjadi 3 yang pertama adalah percepatan perbaikan terhadap ruang atau fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan atau yang kurang baik dan kurang maksimal sehingga pelayanan kesehatan kurang optimal terus yang kedua adalah meningkatkan meningkatkan dan melengkapi alat kesehatan serta teknologi dalam bidang kesehatan seperti yang kita tahu ya bahwa di kota Banjar ini masalah fasilitas kesehatan apalagi apalagi alat kesehatan yang teknologinya yang canggih itu masih kurang kita masih tergantung dengan kota lain seperti kota Bandung karena fasilitas teknologi atau alat kesehatan kita belum mumpuni sehingga sehingga masyarakat kita yang ingin berobat berobat harus terpaksa ke kota besar seperti kota Bandung harusnya kita sebagai kota Banjar bisa mengatasi itu dengan mengadakan atau memperbarui alat-alat kesehatan agar masyarakat tidak perlu lagi untuk jauh-jauh ke kota besar untuk untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sehingga kita menyarankan bahwa harus ada harus ada pembaruan alat kesehatan agar pelayanan kesehatan bisa optimal selanjutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 nah seperti yang kita tahu bahwa kota Banjar adalah seperti kata pemerintah atau kata wali kota atau dalam suruh PSNRMC itu bahwa Jawa Barat itu memiliki masyarakat yang kurang patuh terhadap COVID-19 kurang patuh terhadap protokol kesehatan nah itu juga dikeluhkan oleh wali kota Banjar bahwa masyarakat kota Banjar belum sepenuhnya mengetahui atau sadar terhadap adanya COVID-19 nah makanya dari itu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi adanya lanjakan pasien COVID-19 di arahan kebijakan nomor 7 dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keselidahan masyarakat terhadap kesehatan nah arahan kebijakan tersebut adalah arahan kebijakan terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia nah di teknis teknis arah kebijakan tersebut kita membagi menjadi empat yaitu adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama bagi bayi dan lansia nah menurut RPJMD 2018 sampai 2023 bahwa disana tercatat bahwa pelayanan terhadap balita dan lansia itu belum sepertinya optimal maka dari itu kita harus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan bagi bayi dan lansia agar bayi dan lansia atau orang yang rentan terhadap kesehatan itu bisa terjauh dari penyakit apalagi usia yang renta itu sangat rawan sekali terpapar oleh COVID-19 nah selanjutnya yang berdua dari arah kebijakan yang bertujuh yaitu adalah mengedukasi masyarakat tentang bahayanya COVID-19 nah seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa di 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 kota Banjar ini pelaksanaan PPKM skala mikro progresnya belum signifikan ini menurut wali kota kota Banjar pemerintahan bahwa tingkat kesadaran tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah dan menganggap penting COVID-19 ini maka dari itu kita harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 agar masyarakat bisa lebih menjaga atau mengetahui apa dampak atau bahayanya COVID-19 ini nah selanjutnya adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan nah walaupun kita dibatasi oleh PPKM atau PSBB kita juga harus mengajak masyarakat untuk hidup sehat tidak hanya berdiam di rumah tanpa tanpa melakukan kegiatan kesehatan karena menurut menurut kami dari DPRD Kota Banjar ini sangat penting kali untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat kembali walaupun dari rumah atau walaupun adanya PPKM nah selanjutnya dan yang terakhir adalah menindak dan memberi sanksi terhadap pelanggan prokes nah menurut kami dari DPRD Kota Banjar bahwa pemerintahan Kota Banjar ini masih masih longgar terhadap banyaknya pelanggaran prokes ini bisa dilihat bahwa bahwa menurut camat pantruman Pak Deddy Suriadi menurut bahwa kurangnya kesedaran dalam penerapan kebijakan COVID-19 COVID-19 ini menjadi kendala nah ini kenapa menjadi kendala harusnya pemerintahan sendiri ini bisa menegakkan atau memberi sanksi agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak mengancam masyarakat dan semakin meluas mungkin itu saja dari pihak DPRD yang dari arahan kebijakan dan teknis kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah kami paparkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati